Hai jika kita melihat gambar-gambar tentara dan militer negara-negara di masa lalu kita akan melihat kalau mereka sering memakai seragam yang cerah dan cenderung berwarna hal ini sangat berbeda kalau dibandingkan dengan seragam militer yang ada sekarang yang cenderung memakai warna gelap dan kelabu kenapa militer di masa lalu memakai seragam berwarna cerah kita akan membahasnya di video ini tapi jika kalian menyukai video-video tentang sejarah pastikan sudah melakukan subscribe dan menonton video-video kami yang lain di masa lalu legion kerajaan Romawi menggunakan seragam berwarna cerah mereka menggunakan pakaian berwarna merah yang dilapisi pelindung dari besi pasukan Romawi juga menggunakan helm pelindung kepala yang dipasangi oleh bulu-bulu berwarna cerah hal yang sama juga dilanjutkan oleh militer Byzantium atau Romawi timur mereka juga menggunakan pakaian berwarna cerah di balik pelindung besi paraksatria di masa abad pertengahan juga menggunakan pakaian berwarna terang begitu juga jika kalian melihat seragam dari pasukan janisari yaitu pasukan elit dalam militer Turki Ottoman saat perang Napoleon hingga pertengahan abad 19 seragam militer berbagai negara di Eropa juga cenderung memakai seragam dengan warna cerah bahkan saat perang dunia pertama terjadi pasukan Perancis masih menggunakan celana berwarna merah terang Perancis baru mengubah seragam mereka setelah pasukannya menjadi sasaran mudah artileri Jerman baru setelah perang dunia pertama penggunaan warna cerah mulai dihindari dalam kemiliteran salah satu alasan utama pemakaian seragam berwarna cerah adalah untuk membedakan diri dari musuh selama pertempuran dengan mengenakan warna atau desain negara mereka sendiri para tentara akan mudah mengenali orang yang mereka lihat ada di pihak yang mana dengan begini akan mencegah insiden baku tembak sesama pasukan sendiri selain membantu para pasukan untuk mengenali mana kawan dan musuh mereka penggunaan seragam berwarna terang juga memudahkan komandan pasukan untuk mengarahkan pasukannya seorang komandan dapat menganalisa jalannya pertempuran secara lebih mudah dengan adanya perbedaan warna yang kontras antara dua pasukan tapi bukan hanya tentang faktor teknis saja seragam berwarna cerah juga berfungsi untuk menciptakan rasa persatuan dan persahabatan di antara pasukan mereka sendiri dengan mengenakan seragam yang serasi para prajurit merasakan rasa memiliki dan solidaritas yang pada gilirannya meningkatkan semangat dalam menghadapi musuh yang tangguh tujuan lain dari seragam berwarna cerah adalah untuk mengintimidasi musuh ketika musuh melihat pasukan besar yang terorganisir dengan baik mendekat mengenakan seragam berwarna cerah itu bisa membuat mereka merasa kurang percaya diri tentang peluang kemenangan mereka terakhir dalam beberapa kasus seragam berwarna cerah dikenakan sebagai tanda pangkat atau status dalam hirarki militer di Roma kuno misalnya perwira tinggi akan mengenakan toga berwarna cerah sedangkan prajurit berpangkat lebih rendah akan mengenakan pakaian yang lebih sederhana dan lembut untuk sekarang pakaian berwarna cerah tidak lagi cocok untuk penggunaan militer dan dalam pertempuran modern karena berbagai alasan pertama peperangan modern seringkali terjadi di lingkungan yang mengutamakan kamuflase warna-warna cerah menonjol dengan latar belakang alami memudahkan musuh untuk melihat posisinya seragam militer modern dirancang untuk berbaur dengan lingkungan mempersulit musuh untuk melihat tentara dan memberi mereka keuntungan dalam pertempuran kedua peperangan modern seringkali melibatkan pertempuran jarak jauh dimana tentara melawan musuh dari jarak jauh warna-warna cerah akan membuat tentara menjadi sasaran empuk penembak jitu atau senjata jarak jauh lainnya sedangkan di masa lalu teknologi senjata dan artileri belum terlalu dominan sehingga pertempuran jarak dekat masih jadi yang lebih penting ketiga peperangan modern seringkali melibatkan operasi siluman seperti pengintaian atau operasi khusus warna-warna cerah akan menyulitkan tentara untuk bergerak tanpa terdeteksi dan dapat membahayakan keberhasilan misi terakhir persyaratan identifikasi pasukan kawan dan musuh masih penting tetapi sekarang hal ini dapat dilakukan melalui teknologi seperti penanda inframerah radio dan sistem digital transkripsi yang lebih andal dan tidak terlalu rentan terhadap deteksi musuh daripada warna yang terlihat terima kasih telah menonton semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian jangan lupa melakukan subscribe dan menonton video kami yang lain Hai Terima kasih.